Pengiriman logistik tahap 1 untuk Pilkada Serentak 2024 telah lengkap di gudang KPU Banyuwangi di Kecamatan Kabat, Rabu kemarin. Sementara untuk logistik tahap 2 diperkirakan mulai tiba awal November. Ketua KPU Banyuwangi Dian Purnawan menjelaskan, logistik tahap 1 yang telah tiba secara lengkap yakni kotak suara sebanyak 5.514 unit, bilik suara sebanyak 10.928 unit, kabel T sebanyak 32.782 biji, tinta sebanyak 5.464 biji, dan segel sebanyak 135.837 biji. Dian menjelaskan, tim logistik KPU Banyuwangi kini tengah memproses perakitan kotak suara di gudang. Sebanyak 30 orang ditugaskan untuk proses tersebut. Selain itu, mereka juga mengesongkan kotak suara dan memilah arsip pemilu 2024. Setelah ini, pihaknya masih akan menunggu logistik tahap 2 tiba. Logistik tahap tersebut berisi antara lain suara-suara pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan bupati-wakil bupati. Dian menambahkan, KPU Banyuwangi akan mencetak surat suara pemilihan bupati-wakil bupati mulai 29 Oktober mendatang. Proses pencetakan dilakukan di dan pasar Bali, sebab lokasinya lebih dekat dengan Banyuwangi. Untuk Kabupaten Kota Jawa Timur, hanya Banyuwangi yang percetakannya di Bali, karena Banyuwangi lebih dekat jaraknya dengan Bali. Surat suara itu nantinya bakal dikirim ke Banyuwangi pada 5 November 2024, dan proses pengiriman logistik tersebut bakal dikawal oleh pihak kepolisian setempat. Hanbo Kokusumo, JTV Banyuwangi Kata-katanya saja. Kata-katanya saja. Kata-katanya saja. Kata-katanya saja.